Tapi ada cuman satu bola, cuman satu yang aku gak liat. Ayah liat, aku sudah balasin minyak. Ayah, jadi Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Tapi kalau orangnya jahat sama kita gimana dong? Kalau orang jahat sama kita, kita tetap mengasihi. Kan Tuhan tidak mengajarkan kita hanya mengasihi yang baik sama kita aja. Yang jahat sama kita juga harus kita kasihi loh. Ayah, Miss Merta balasin aji aku. Gimana dong? Pasti nanti besok di sekolah pasti dimarahin. Udah tenang aja. Tapi sih aku bingung. Kok aku yang dimarahin? Kan dia yang duluan posting dia aji. Kamu merasa gak adil ya? Iya lah. Gini, gimana sekarang kalau kamu yang minta maaf duluan? Ya mau lah. Kenapa minta maaf? Kan dia yang duluan. Eh, minta maaf itu baik loh. Kamu juga kan ada salahnya. Lagian juga kalau minta maaf itu gak harus nunggu orang yang salah minta maaf duluan. Minta maaf disekuti kok. Baik kok itu. Pokoknya aku gak mau minta maaf titik. Guys, kalau kamu di posisi aku, minta maaf atau enggak? Coba, yang setuju, berdiri, sambil angkat kaki kanan. Ya kan? Enggak kan? Ruben, kamu kalau kayak gitu, kamu malah nambah musuh, bukannya nambah temen. Emangnya kamu mau musuhnya tambah banyak? Enggak lah. Kamu inget gak ada kisah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu baik banget. Dia gak pernah buat salah. Tapi dia gak pernah buat salah aja banyak yang benci. Banyak yang ngeledekin bahkan sampai dia dibunuh. Bapak, jika engkau mau ambillah cawan ini daripada aku. Tetapi bukanlah kehendakku. Melainkan kehendakmulah yang terjadi. Berdoalah sesukamu, Yesus. Aku pasti menang berperang melawan kehendak Allah dengan kematian anak Allah yang tunggal. Ayo! 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 Judas, kenapa kamu ada di sini? Bersama penjaga bait Allah! Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Nah, mana orangnya? Dengarkan Judas. Selesaikan tugas yang sudah kita mulai. Beri mereka tanda. Judas, kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Jadi kau orangnya! Akulah dia. Tak akan kami biarkan. Sarungkan kembali pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan penderitaan yang Bapak berikan untukku? Tetapi, Tuhan... Biarkan ini terjadi. Kamu pikir sedang menangkap perampok hingga membawa pedang dan tongkat. Setiap hari aku bersama kalian di bait Allah. Kenapa tidak menangkapku? Tapi inilah waktunya. Kuasa kegelapan akan berkuasa. Simpan pidatomu untuk di pengadilan nanti. Ayo! Masa dia! Yohannes... Maria... Apa yang akan terjadi pada anakku? Tapi ibu tidak pernah memberitahuku. Ibu sudah bilang, Kris. Paling tidak tiga kali. Tapi kau tidak mau dengar. Aku bisa putar rekaman pembicaraannya kalau kau... Gis! Tak usah ya. Ah, Bu. Paman Stan itu membosankan. Dia pamanmu. Dia hanya berkunjung satu malam dan sangat ingin makan malam bersama kita. Ibu pikir keinginannya itu sederhana. Tapi malam ini ben kesukaanku kan main di Civic, Bu. Itu konser terbesar tahun ini dan... Dan kau tidak boleh nonton. Ah, ibu. Ini benar-benar tidak... Jangan pergi kalau ibu belum selesai bicara, Kris. Hai, Kris. Ada apa? Joy, kau tidak akan percaya. Tiap kali aku buat rencana, ibuku selalu merusak. Kris itu berkuantum. Kamu dan ibu harus bahas sikapmu itu sekarang juga. Superbook. Jangan! Waktunya kurang maaf! Apa ini? Wah, bajunya bagus, Bu. Apa yang terjadi? Jadilah kuat dan beranilah. Jangan takut ataupun gendar. Suara siapa itu? Tenang, Bu. Itu Superbook. Yang membawa kita kembali ke masa lampau. Hah? Apa yang kamu bicarakan? Sepertinya kamu sudah pernah mengalami ini. Iya, sering. Tiap kali Superbook menunjukkan sesuatu, kita dibawa pergi. Tapi kami selalu pulang dengan selamat. Lagipula tak perlu khawatir. Selama ada aku yang akan melindungi kalian. Wah, wah, wah! Yerushalayimah! Eh, mundur! Aku peringatkan kalian! Jangan berisik ya, Gis. Kita di mana? Menurut sensorku, saat ini sekitar tahun 30-an setelah Masehi. Lokasi Yerusalem. Ada yang bisa jelaskan apa yang sedang terjadi? Mereka telah menangkap Yesus, Sang Mesias. Aku tidak percaya ini terjadi. Aku juga. Yang Yesus ajarkan hanyalah kasih. Maksudku aku tidak bisa percaya bahwa aku ada di sini. Sekarang waktunya. Awas! Minggit! Bawa Yesus menghadapi Latus. Ikut aku. Cepat! Lewat sini, Bu! 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 Chris! Kamu di mana? Chris! 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 Kamu mencari siapa? Anakku. Aku kehilangan dia. Aku juga. Tapi aku tahu di mana dia. Pria yang ditangkap itu, Yesus, dia anakmu. Iya. Aku, Mahria. Kenapa mereka menangkapnya? Benarkah kau raja orang Yahudi? Apakah kau katakan itu dari hatimu? Atau orang lain mengatakan padamu tentang aku? Bangsamu dan imam-imam kepala yang menyerahkanmu kepada aku. Apa yang kau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi engkau yang mencintai kebenaran tahu bahwa perkataanku adalah benar. Apakah kebenaran itu? Bawa dan cambuk dia. Bawa dan cambuk dia. Aku tidak bisa menemukan ibu. Memangnya kalian mau kemana? Tadi kan kau bilang mau melindungi kami. Iya, memang. Tapi sebaiknya aku lakukan itu di tempat lain saja. Tadi kan kau tahu aku berkuasa untuk menyalipkan dan juga membebaskanmu. Kau tidak mempunyai kuasa apapun atasku. Kecuali diberikan padamu dari atas. Bawa dia keluar. Calangkan dia! Calangkan dia! Warga Yerusalem! Lihatlah manusia itu. Haruskah aku menyalipkan rajamu? Calangkan dia! Calangkan dia! Calangkan dia! Kami tak punya raja selain kaisar! Calangkan dia! Calangkan dia! Calangkan dia! Calangkan dia! Calangkan dia! Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian. Sampai jumpa. Ibu sama sekali tidak bilang apa-apa. Sepertinya dia sudah tidak marah lagi. Buku yang bisa bicara membawanya ke dua ribu tahun yang lalu. Kebelahan dunia lain. Kemudian berdesak-desakan dalam kerumunan. Ya, aku yakin ini bukan masalah baginya. Kau benar, aku keliru. Bu, boleh bicara sebentar. Jangan kuatir, Ibu Kuantum. Aku akan menjaganya. Bu, aku cuma mau bilang. Semua ini memang kelihatan aneh. Dan, ya... Jangan kuatir, Superbook akan segera membawa kita kembali ke rumah. Aku janji, kita pasti aman, Bu. Chris, Maria akan kehilangan anaknya. Ini sangat menyedihkan bagi seorang ibu. Ibu tidak akan meninggalkannya. Tapi, Ibu, maksudku... Ini sama persis seperti sikapmu di rumah, Chris. Kenapa aku tidak pedulikan orang lain kecuali dirimu sendiri? Tapi, Ibu... Johannes, kita harus berbuat sesuatu. Ini di luar kemampuan kita. Yesus tahu tentang ini dan berusaha membuat kami mengerti. Tapi, tetap saja aku tidak paham sampai hari ini. Kita harus pergi. Sudah dimulai. Kok dia tahu? Karena dia ibunya. Johannes! Akhirnya ketemu juga. Ini Maria Magdalena. Dia salah seorang teman Yesus. Di mana anakku? Mereka membawanya ke Golgotha. Ayo cepat ke sana! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Bilatus perintahkan agar tanda ini bisa dilihat oleh semua orang Tulisan itu apa artinya? Bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin artinya Yesus dari Nazaret Raja orang Yahudi Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat Tidak Ibu, inilah anakmu Yohanas, itulah ibumu Mulai hari ini, aku akan menjaganya seperti ibuku sendiri Aku haus Beri dia air Aku punya anggur asam Sudah selesai Tidak Sampai jumpa. Orang ini memang sungguh anak Allah. Anakku. Kita sudah tiga hari di sini. Kenapa Superbook belum muncul juga ya? Mungkin ada sesuatu yang mau ditunjukkan Superbook pada kita. Yohanas, aku melihatnya. Dia hidup. Hah? Hidup? Apa maksudnya? Maria, apa itu mungkin? Tunggu di sini. Sebenarnya apa yang kau lihat? Aku tidak bisa tidur. Lalu aku ke makam Yesus. Ibu, mengapa ibu menangis? Tubuh Tuhanku diambil orang dari kubur ini. Dan aku tidak tahu di mana mereka menyimpannya. Kenapa kau menangis? Siapa yang kau cari? Jika Anda yang mengambil, tolong beritahu aku di mana supaya aku bisa mengambilnya. Maria. Yesus. Jangan sentuh aku. Karena aku belum pergi kepada Bapakku. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan beritahu mereka aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Dan kepada Allahku dan Allahmu. Pergilah. Dan suruh mereka pergi ke Galilea. Mereka akan melihat aku di sana. Maria. Maria. Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong. Bertahun-tahun kita dengar pesannya. Sekarang kita menyaksikannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Sekarang aku mengerti. Terima kasih untuk kebaikanmu, Fede. Tuhan memberkatimu. Jaga dirimu dan anakmu. Jaga ibu mula. Pasti. Kita harus cari murid yang lain. Iya. Mereka harus tahu yang kita lihat. Eh, teman. Waktunya kita pulang. Wah, kita pulang. Tapi... Sepertinya kita pulang persis di saat ibumu berkata Jangan pergi kalau ibu belum selesai bicara, Chris Chris toper kuantum Chris, sepertinya ibumu tidak ingat apa yang dialaminya Kamu dan ibu harus bahas sikapmu itu sekarang juga Bu, maafkan aku, aku yang salah Kamu bilang apa? Aku sudah keterlaluan, Bu Bu, aku tahu ibu sangat menyayangiku Tapi seringkali aku tidak peduli Tapi sekarang, aku mulai sadari apa yang terpenting Jadi, kalau ibu memintaku mengunjungi paman stand Aku mau, maksudku, itu yang bisa aku usahakan Oh, baik Jadi, aku kerjakan PR dulu sama Joy Tapi aku janji, pasti kembali sebelum makan malam Anak itu benar-benar membuatku heran Wow, Tuhan Yesus bisa ya Memaafkan orang-orang yang jahat sama dia Padahal Tuhan Yesus tidak punya salah Tuhan Yesus tidak punya dosa Tapi dia mau mengampuni orang-orang yang menyalipkan dia Tapi ayah, kalau aku mengingat semua yang Mia lakukan Aku belum bisa memaafkan dia Memang memaafkan itu tidak gampang Kita butuh kekuatan dari kasihnya Tuhan untuk bisa memaafkan orang lain Kita berdoa sama Tuhan Minta kekuatan darinya Kita juga minta ampun sama Tuhan Atas kesalahan kita dan kita maafkan orang tersebut Lalu, kamu minta maaf sama Mia Abis itu Oke, ayah Kayaknya aku sudah tahu apa yang aku harus lakukan Hai teman-teman Tuhan, aku mau tentang postinganku tadi siang Itu sama sekali tidak keren Jangan ditiru ya Aku salah dan aku sudah hapus postingan itu Tadinya aku posting itu untuk balas dendam Tapi aku belajar bahwa memaafkan itu lebih baik Aku harap teman-teman berhenti ketawain dan menghina siapapun Karena itu tidak baik Dan untuk Mia Maafin aku ya Can we be friends again? Hai adik-adik Om punya pertanyaan Apakah adik-adik pernah merasa marah Atau kesel Seperti yang Ruben rasakan Mungkin pada saat kita marah atau kesel Pasti bawaannya pengen membalas ya Om Yusi juga pernah gitu loh Dan Om Yusi tahu Pada saat kita memilih untuk marah dan tidak mau mengampuni Itu sebenarnya kita sedang melakukan dosa loh adik-adik Dan memang mengampuni bukan pekerjaan yang mudah Kita butuh kasih Tuhan Untuk menguatkan kita Supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita Nah hari ini adik-adik Om Yusi mau bertanya sama adik-adik Coba diingat-ingat lagi Apakah pernah adik-adik merasa kesal Atau marah sama seseorang Dan adik-adik Belum bisa memaafkan sampai sekarang Coba diingat-ingat Bisa jadi Mungkin kakak Mungkin adik Mungkin mama Mungkin papa Mungkin teman Paman Bibi Siapa saja Kalau ternyata ada Oh iya ada Om Yusi Nah adik-adik Mau gak mengampuni Seperti Ruben sudah mengampuni Kalau adik-adik mau mengampuni Om Yusi mau Membantu berdoa buat adik-adik Kita berdoa sama-sama Kita minta kekuatan dari Tuhan Kasih Tuhan Supaya adik-adik bisa Memaafkan dan mengampuni orang tersebut Mau ya Ayo Kalau mau mari kita berdoa Tuhan yang baik Terima kasih Tuhan Aku menghadap kepadamu sekarang Karena aku tahu Engkau mengasihi aku Aku tahu Engkau sedang mendengarkan doaku Aku bersyukur Karena Engkau adalah Tuhan Yang mengampuni dosa-dosaku Dan kesalahanku Oleh karenanya Aku mau belajar Tuhan Karena Engkau sudah mengampuni aku Aku juga mau Mengampuni Orang yang sudah menyakiti aku Tuhan Sudah membuat aku marah dan kesal ya Tuhan Terima kasih Tuhan Karena sudah memampukan aku mengampuni mereka Aku ingin mengasihi mereka dan memberkati mereka Terpujilah Engkau ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Wow Kalian baru saja melakukan Sebuah keputusan yang super keren Dan Om Yosi bangga sama kalian Oh iya ada satu lagi nih Om Yosi mau tanya Apakah ada diantara adik-adik yang Ternyata belum merasakan Atau memiliki kasih Tuhan Ingin gak merasakan dan memiliki kasih Tuhan Karena Tuhan sendiri bilang Kalau mau Tinggal minta sama Tuhan Dan Om Yosi akan berdoa sama adik-adik Supaya kita undang Tuhan Yesus yang adalah kasih itu sendiri Masuk ke dalam hati adik-adik Mau ya Ini buat adik-adik yang mau Dan mau sungguh-sungguh loh Kalau gak mau juga gak apa-apa Tapi buat adik-adik yang mau Merasakan dan memiliki kasih Tuhan Kita berdoa sama-sama ya Kamu ikuti Kata Om Yosi Oke Mari kita berdoa Tuhan Yesus Aku sadar Aku berdosa Tapi aku mau percaya Engkau mengasihi aku Dan engkau sudah Menebus dosa-dosaku Di atas kayu salib Terima kasih Tuhan Masuklah dalam hatiku Penuhi hatiku dengan kasihmu Dan jadilah Tuhan dalam hidupku Bimbinglah aku Agar aku bisa hidup Sesuai dengan kehendakmu Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Adik-adik kalian luar biasa Om Yosi mendoakan agar kalian selalu setia mengikuti Tuhan Yesus Dan menjadi terang Dimana saja adik-adik berada Sampai jumpa ya God bless you Ayah Hey I'm so proud of you I'm so proud of you